Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudaraku semua ketemu lagi dengan saya Mas Min bunga liar disini hari ini cerah sekali sobat hari ini cerah dan matahari bersinar dengan terang semoga di hari ini kita mendapatkan keberkahan rezeki keberkahan hidup dan keberkahan umur kita amin 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 ya robbal alamin kali ini kita seperti biasa kita di tanah kosong ini kita sekarang berada di tanah kosong untuk belajar ilmu mengenai manfaat suatu bunga atau tanaman hias kali ini kita akan berkenalan dengan suatu bunga bunga ini apa yuk coba bunganya sangat cantik ini bunganya sangat cantik apa ini perkenalkan bunga ini namanya pacar air sekali lagi bunga ini namanya pacar air ingat-ingat tentu kalian sudah sering lihat ya di taman-taman atau di depan rumah di halaman rumah tumbuhan ini atau bunga ini banyak dan bermacam-macam jenisnya banyak juga ada yang berwarna putih ada yang berwarna ungu ini merah merah jambu ya dan ada yang berwarna kuning inilah wujud dari si bunga pacar air atau dalam bahasa latinnya adalah impatience balsamina sekali lagi bahasa latin dari si pacar air adalah impatience balsamina menurut berita atau kabar bunga ini sangat unik kenapa ya karena dia bisa hidup tanpa akar sekali lagi pacar air ini bisa hidup tanpa akar walaupun dia tidak punya akar dia bisa hidup tentu kita bertanya kenapa ya dia bisa hidup tanaman walaupun tidak punya akar karena batangnya dapat menghisap air atau sari-sari makanan untuk tanaman sekarang paham ya kenapa dia disebut dapat hidup tanpa akar tanaman tanaman si pacar air ini kalau disini masih banyak ini tanaman pacar airnya bagus-bagus disini masih banyak sekarang kita akan cari tahu asal-usul dan manfaatnya manfaatnya asal dari si bunga pacar air ini adalah Asia Selatan lalu menyebar ke Asia Tenggara dan sampai di tempat ini lihat sekali lagi dia berasal dari Asia Selatan lalu menyebar ke Asia Tenggara dia dikenal di Amerika Serikat pada abad 19 dan dia disukai lebah terutama ini bunganya dia disukai lebah terutama bunga ini paham ya kalau ini bentuk bijinya yang dua kalau kita mau memperbanyak tanaman ini atau menanam bunga pacar air ini kita cukup dengan biji ini kalau ini biji yang sudah tua kalau yang masih hijau ini yang masih muda kita akan tahu bijinya kayak apa pencet aja nah dia akan meletus sendiri sebentar sekali lagi ini ini yang hitam ini yang hitam wujud dari bijinya kecil 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 banget lihat bijinya warnanya hitam ini paham ya ini yang bisa ditanam di halaman rumah atau di taman-taman sekarang kita akan cari tahu manfaat dari si bunga pacar air ini apa manfaatnya manfaatnya yang pertama adalah sebagai penyakit kulit dia sebagai penyakit kulit manfaat yang kedua adalah dia menetralkan bisa ular atau kalau kita digigit ular bisa diobati maaf diobati dengan biasanya dengan daunnya ini diramas-mas lalu kita oleskan ke yang kena gigitan ular paham ya kalau ini pacar air yang berwarna putih ini lihat nah kalau ini pacar air yang berwarna putih nah kalau yang ini yang berwarna merah jambu disini macam-macam ini kalau ini yang berwarna putih kalau yang ini berwarna merah jambu dia berkumpul di satu tempat dia berkumpul di satu tempat lihat manfaat berikutnya adalah sebagai obat rematik manfaat berikutnya adalah sebagai obat rematik ingat-ingat dan ke lalu manfaat berikutnya adalah merangsang pertumbuhan rambut manfaat berikutnya adalah merangsang pertumbuhan rambut paham ya lalu manfaat berikutnya adalah melancarkan peredaran darah manfaat berikutnya adalah melancarkan peredaran darah si tanaman bunga pacar air ini paham ya lalu manfaat berikutnya adalah mengatasi sakit pinggang mengatasi sakit pinggang lalu meredakan meredakan nyeri haid serta mengobati patah tulang paham ya jangan lupa manfaat tanaman bunga si pacar air ini dia juga dapat mengurangi nyeri sekarang kita akan pelajari cara meramunya ya cara meramu si bunga pacar air ini bagaimana caranya untuk ruam untuk penyakit ruam atau penyakit ruam atau demam ya untuk penyakit ruam yang dipakai adalah tunas mudanya ini tunas muda ini kalau untuk penyakit ruam tunas muda ini dia dimasak lebih dahulu kita ambil beberapa batang tunas muda ini lalu kita masak dahulu dan dimakan lalu menurut berita untuk daun dan biji tadi yang hitam itu bisa dimakan langsung atau dimasak lebih dahulu biji ini nah biji ini yang hitam di dalam menurut berita bisa dimakan dimakan langsung atau dimasak biji yang hitam ini lalu kita akan cari tahu cara meramu untuk pengobatannya ya kita ambil umbi akar ini umbi akar yang ada di bawah ini umbi akar di dalam sini ambil beberapa umbi akar 4 atau sampai 5 ya 4 atau sampai 5 akar umbi akarnya direbus dengan 400 cc air biarkan mendidih sampai 200 cc air lalu disaring dan diminum 3-4 kali sehari sehari umbi akar ini ambil 4 atau 5 batang umbi lalu dimasak dengan 400 cc air dan biarkan mendidih hingga tersisa 200 cc air lalu disaring dan diminum 3-4 kali sehari paham ya itulah sekilas dari keunikan bunga pacar air asal-usul dan manfaatnya kiranya cukup sekian ketemu lagi di lain waktu dan lain bunga semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih